Paget Stimulus Bantuan Virus Corona Stimlai 1 Triliun USD Kemudian perkembangan Kasus COVID-19 dan dampaknya Terhadap pemulihan ekonomi global Dengan meningkatnya kasus baru Di Eropa dan menurun Di AS serta adanya harapan Akan vaksin termasuk Yang berasal dari Rusia Perkembangan tensi AS China dengan Pertemuan dagang akhir minggu ini Untuk mengevaluasi kesepakatan Fase ke satu Itu menjadi perhatian pasar juga Untuk korban virus berita resmi terakhirnya Sudah sekitar 21,3 juta orang Terinfeksi di dunia Dan 763 ribu orang lebih Meninggal menyebar ke 213 negara dan teritori Pasar saham dunia Minggu lalu umumnya menguat dengan agak terbatas Harga emas terkoreksi Yang cukup dalam Dari rekor tertingginya Serta USD yang kembali tertekan pajak Yang minggu berikutnya Isu antara perkembangan penyebaran Wabah virus corona Tensi AS China Dan peluang pemulihan ekonomi global Akan kembali mengwarnai Pergerakan pasar Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini Mari ikuti terus Bibisius Peketriven Outlook Untuk periode 17 sampai dengan 21 Agustus 2020 Ya kita mulai dengan Pasar moda Indonesia Indeks harga saham gabungan Pada minggu lalu Menguat cukup signifikan Secara mingguannya 2.02% Ke level 5.247 Ya Kenaikan ini Sebagian terpicu Oleh pidato Bapak Presiden Jokowi Tentang dianggarkannya Dana program Pemulihan ekonomi nasional Sekitar 356,5 triliun rupiah Pada tahun depan Pasar rebound Setelah minggu lalu Terkoreksi Untuk HSG berikutnya Kemungkinan Dalam bias positif Tapi mungkin agak terbatas Karena minggu pendek Dengan ada 2 hari libur nasional Termasuk hari libur Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-75 Matuang rupiah Pada minggu lalu Terkoreksi kembali 1.16% Secara mingguannya Ke level 14.795 Rupiah Per US Dollarnya Ini memperlukan Satu koreksi Di minggunya yang kedua Dan Masuk ke posisi Sekitar 3 bulan terendahnya Sementara itu Dolar global Juga dalam koreksi Bahkan memasuki Minggu ke-8 nya Untuk minggu depan Kemungkinan rupiah ini Masih dalam Trend koreksi kembali Ya Pemerintah setiap PBIS News Bank Indonesia Merilis data Pertumbuhan Utang luar negeri Pada akhir Teri bulan Kedua 2020 Yang ini tercatat Sebesar 408,6 miliar Dolar AS Ini Mumpahan satu Kenaikan 5% Year on year nya Dan B menyatakan Bahwa struktur Utang luar negeri Indonesia Tetap sehat Didukung dengan Penerapan Prinsip Kehatian Dalam Pengelolanya Rasio utang Luar negeri Indonesia Terhadap PDB Pada akhir Teri bulan Dua Tercatat Sebesar 37,3% Kemudian Bapak Presiden Jokowi Dodo Saat memberikan Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2021 Beserta Nota keuangannya Di gedung MPRDPRD Pada akhir Pekan lalu Menyatakan Bahwa pemerintah Telah menyiapkan Dana untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sekitar 356,5 Triliun Rupiah Pada tahun Depan Dana ini Sudah Dicantumkan Dalam RAPBN 2021 Kita Berleli Ke pasar Forex Sekarang Matau USD Pada minggu lalu Masih Tertekan Memasuki Minggu Kedelapannya Terakhir Digerus Oleh Tertundanya Kesepakatan Kongres AS Untuk Paket Stimulus Bantuan Virus Corona Di Amerika Terpantau USD Dollar Index Melemah Ke level 93,10 Sementara EUR Dollar Menguat Kembali Ke level 1,1840 Pozzlin Juga Menguat Ke level 1,30719 Dollar Yang juga Menguat Ke level 106,54 Untuk Selanjutnya USD Ini Akan Berupaya Untuk Rebound Tapi Masih Dalam Sentimen Negatif Kita Ke Bursa Saham Asia Pada Minggu Lalu Agak Mix Dengan Bias Menguat Terdorong Oleh Kenaikan Bursa Wall Street Karena Data Tenaga Kerja Di Amerika Serikat Yang Menunjukkan Ada Indikasi Pemulihan Terpantau Indeks Nikkei Jepang Menguat Ke level 23,289 Indeks Hang Hang Seng Hang Seng Menguat Level 25,183 Untuk Minggu Depan Kemungkinan Bursa Saham Asia Ini Agak Bergerak Terbatas Pasar Akan Mencermati Perkembangan Tensi Amerika Serikat Dan China Bursa Saham Amerika Wall Street Pada Minggu Lalu Umumnya Menguat Terdorong Oleh Data Klaim Pengangguran Yang Dirilis Lebih Baik Dari Ekspetasi Sebelumnya Walaupun Pasar Agak Tertahan Dengan Pembicaraan Kongres AS Tentang Paket Stimulus Fiskal Yang Belum Juga Tuntas Terpantau Indeks Dow Jones Industrial Leverage Menguat Ke level 27,931 Indeks S&P 500 Menguat Juga Ke level 3,369 Pasar Mas Dunia Spot Gold Pada Minggu Lalu Akhirnya Terkoreksi 4,5% Secara Minggu Ke level 1,944 USD Petroy Ons Ini adalah satu koreksi tajam Setelah rally 9 minggu berturut-turut dan mencetak rekor tertingginya Harga emas digerus kenaikan US 10 year treasury yields dan kebuntuan pembicaraan RU paket stimulus AS Untuk berikutnya kemungkinan harga emas ini akan konsolidasi sejenak Merupakan kesempatan bagi investor melakukan profit taking Ya demikian perusahaan setiap FIBIS News Kita sudah melihat dan membahas bersama FIBIS News Market Review and Outlook Untuk periode 17 sampai dengan 21 Agustus 2020 Saya disini Lafret Pakasim Mohon diri sejenak Kita akan bertemu kembali Stay safe Stay healthy Buat semuanya Salam FIBIS Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax